Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog Ini saya akan membuat tutorial Bagaimana sih secara mengimplementasikan Google Meet Ke LMS Moodle sehingga nanti Yang mau membuat apa itu namanya Tetap maya menggunakan Google Meet Itu lebih mudah tanpa harus Membuka Google Meet Dan menempelkan linknya di Moodle Jadi yang pertama teman-teman harus mendownload dulu Plugin Namanya Google Meet For Moodle Nanti linknya akan saya kasihkan ke deskripsi teman-teman Jangan khawatir Kemudian teman-teman pilih version dulu Teman-teman menggunakan Moodle versi berapa Ini yang jadi masalah teman-teman Karena saya disini menggunakan Moodle yang terbaru Yang versi 4.1 Ini yang tersedia baru Moodle 3.1 Nah kita download saja dulu teman-teman Karena di Moodle itu sebenarnya ada Apa ya namanya Plakin-plakin yang lama itu sebenarnya masih bisa dipakai Ada beberapa yang masih bisa dipakai Ini kebetulan yang 3.1 1.0 itu melencat ke 4.0 Jadi sebenarnya reversenya tidak terlalu terpauh jauh Tapi kita akan coba Apakah bisa di download ya Kemudian teman-teman masuk di bagian Saya akan login di Moodle-nya ya teman-teman Kemudian silakan masuk di bagian administration Set administration Pastikan teman-teman memiliki hak akses Sebagai level user yang paling tinggi Kemudian teman-teman pilih plug-in Kemudian install plug-in Ayo mana kok gak bisa jelan Oke Kemudian pilih choose file Ya pilih choose file Di sini saya akan cari perkasnya tadi Saya pilih detail Kemudian ini yang terbaru ya Langsung di klik di open teman-teman Kemudian update this file Nah saya sarankan teman-teman Membackup database dulu Lalu ini kan versinya versi lama ya teman-teman Saya khawatirnya nanti error Dan klik install plug-in from the zip file Dan klik continue Ini oke ternyata ya Gak ada masalah Sepertinya ini masih compatible teman-teman Tapi gak tau ini apakah nanti bisa running Nah ini Kemudian saya klik continue Gak ada yang bermasalah Oke ini teman-teman Beres Oke Saya gak akan update Klik upgrade Model database now Sebenarnya ini gak ada Gak ada masalah teman-teman Oke success Continue Modelnya tidak ada masalah Nah disini Kita harus memasukkan IPJ dan outline ID Kita akan coba membuat IPJ dan outline ID nya ya teman-teman Saya post dulu Oke teman-teman Saya akan membuka Menggunakan akun Akun-akun sebentar ya Ini saja Yang saya tempelkan disini Link nya Nanti akan saya kasih teman-teman Gak usah khawatir Tenang Tenang Di deskripsi ada Disini saya menggunakan Akun yang Miliknya universitas ya Jadi ini Mau saya rencanakan Jadi yang bisa Login Menggunakan Google Meet nya itu tadi Harus akun yang berakhiran Addsik bermu .ac.id Selain itu gak bisa Ya kemudian selanjutnya Oke selanjutnya kita Create project Disini saya beri nama Solusi Dimit Initiation nya disini Cyber mode Kemudian saya klik Create Oh tidak boleh Pakai For Solusi For Dimit gitu ya Create Oke Oke kita tunggu Prosesnya teman-teman Ini sudah Jadi tinggal klik Slide project Nah akan muncul Seperti ini teman-teman Setelahnya kita pilih IP And service Mungkin di klik enable Oke sudah terbuka Mungkin lambat Karena mungkin internet saya Ini teman-teman Nah pertama kali Kita harus Mengenable kan IP And service Jadi kita ketik aja Google Cari google drive Google drive Ini di klik Dan klik enable Ini sudah Jadi teman-teman Nah nanti tampil seperti ini teman-teman Nah kita akan kembali lagi teman-teman Kemudian ke Ini ya enable IP Tadi Cari Google Calendar IDI Kemudian klik Seperti yang tadi Di enable kan Nah ini kita tunggu teman-teman Teman-teman agak bersabar ya Ini ditantung Dari kecepatan Software google Sudah terbuka Sudah enable ya API nya Oke yang selanjutnya adalah Teman-teman pilih Klik Credential Nah Kita pilih Credential Teman-teman Nah disini Kita cek permintaan Dari google itu Apa tadi Permintaannya adalah IPK Dan out Client ID Nah kita akan cocokkan Dengan yang Disini IPK Dan ini berarti yang diminta Dua ini saja ya Jadi klik IPK dulu Klik IPK Semudah ini teman-teman Nanti akan muncul Nah IPK nya muncul Klik Copy Kemudian klik close saja Ya ini mungkin Kalau teman-teman perlu Pengen mengganti Boleh Klik IPK Nah kita nama IPK For Solusi D Nah juga teman-teman Mau beri nama apa saja Boleh ya Save Kemudian kita Paste disini teman-teman Selesai itu IPK Tinggal out Client ID Oke teman-teman Kita akan edit lagi Teman-teman Yang IPK tadi Kita klik Edit IPK IPI ya Pilih website Kemudian Kemudian Jika blank Your IPK Will accept Request from any website Saya akan menambahkan Jadi saya hanya Pengen IPK ini Bisa hanya Boleh digunakan Di situs ini doang Kalau yang lain Gak boleh Gitu ya Jadi kalau teman Pakai IPK ini Nanti gak bisa Set doang Kalau saya Dia harus Ini IPK nya Apakah boleh Tantai HTTPS Oke bisa Any URL Subdomain Oke Berarti kita harus Pakai ini Pakai HTTPS Jadi Tidak boleh Tidak menggunakan HTTPS Oke Bisa Subdomain Ini subdomain Ini nanti Backup 5 menit Kita Kita Copy Copy Lagi Teman-teman Gak bisa pakai G ini Nanti Pasti ulang Siapa tahu Nanti berubah G ini Oke teman-teman Setelah itu Setelahnya Teman-teman Kita akan Klik Credential Tagiannya Google Tadi Yang ini ya Outline Tinggal klik out client ID Klik configure Consense Oke Ini ada internal Ada external Only available user With your organization You will not To submit Your application External Available to any Test user With a Google account Saya pilih yang internal Dan saya pilih Cred Jadi Kalau tidak Menggunakan akun Yang berakhiran Ini At cybermode.ac.id Maka tidak bisa Dibilangkan Kalau pengen Yang eksternal Ya Cukati Exname Ini Out For Solusi D Support email Boleh Ini ya Apps logo Tidak ada Apps domain Oke Selanjutnya Teman-teman Apps logo Ini sebenarnya Tidak wajib Kalau Apps domain Ini Kalau perlu Dimunculkan Boleh Nah Ini Saya ambil Yang bukan Sub domain Di 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 Pcast Ya Apalagi Confirm Adalah Adalah Send Domain Ini teman-teman Saya Hashtur ini tidak boleh bagai ptps yang oke seperti ini kemudian bagian apps domain ini saya masukkan domain intinya atau website dari dibermode ini ya kemudian untuk yang atau race domain ini tidak boleh menggunakan subdomain ini gak boleh diketik solusi nah ini gak bisa harus stop domain setelah itu deliver contact information saya pilih ini kemudian save and continue nah ini sudah selesai teman-teman kalau kurang add bagian scope ya yang oke ini yang kedua langsung set and continue aja dan klik itu sudah selesai teman-teman klik back to dashboard nah ini sudah beres teman-teman token grade limit quickly application can new user untuk current day token dibatasi 10.000 gram per day oke 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 mantap mantap kemudian saya pilih pilih credential kemudian pilih credential pilih client ID aplikasinya karena modul itu baru basis web maka pilih web application kemudian namanya ini solusi for jenis oke yang kita tambahkan ini atau race javascript origin jik add url kita paste ini teman-teman ini adalah alamat e-learning yang mau teman-teman gunakan berarti yang ini yang ini ini tidak boleh ada terus miring di belakang kemudian nah selanjutnya teman-teman kita create teman-teman client ID ini sudah ada ini sudah ada menggunakan ini client ID jadi yang diminta itu client ID berarti yang ini di copy atau klik ok dulu juga boleh teman-teman bisa mengambil dari sini copy kemudian teman-teman paste di out client ID sudah selesai ini sebenarnya setelah itu teman-teman kita save ya kita save kita save kita nah sini sebenarnya sudah beres teman-teman untuk setting gamitnya nah kita akan coba teman-teman yang pertama kita add activity resource kemudian disini coba ada gamit ada gak ya gamit mana ya ini ternyata belum muncul teman-teman nah kita harus melakukan konfigurasi mungkin di bagian overview mungkin belum diaktifkan ya teman-teman kita cari Google ini sudah enable nah ini ada additional teman-teman nah ini ini additional berarti ini sebenarnya sudah enable teman-teman ya mungkin saya rupa bentak refresh ini refresh click add nah ini sudah ada ya Google meet for moodle sudah kemudian kita coba tes membuat link oke nah untuk yang lain nah ini ini ada error edit frame file detail you have create a new client version that library for user new client must be new library instead kita disuruh membaca ini teman-teman masih error ya kita akan cek dulu teman-teman di bagian sini solusi gamit ini di out on scene screen kita akan cek gak ada masalah sih ya ini sebenarnya sudah enable ini teman-teman ini udah beres sebenarnya ada masalah teman-teman kita coba ya masuk ke credential dan saya di bagian ini di bagian IPG IPID itu disini saya website restriction saya hapus aja ini ini saya cintang saya delete website yang saya block itu melalui tadi jadi saya salah setting mungkin ya harusnya gak ada yang di block itu mungkin kesalahan saya tadi kita akan coba lagi teman-teman kita refresh nah nah sama saja ternyata ya sama saja oke kita akan tembar lagi teman-teman kita pilih kita cek nah ini ternyata masih error migrasi ini apa ya teman-teman apakah mungkin ini oke teman-teman nah disini saya saya mencoba ternyata tetap gagal ya teman-teman coba beberapa kali ya oke teman-teman saya membaca di plug-in ini teman-teman di bagian bawah ternyata disitu ada update baru take a look here upgrade google mid plugin to model 3 1 1 4 0 jadi ini memang kemungkinan ini memang sudah tidak kompatibel google mid nya sehingga saya mendownload plugin nya lagi ya teman-teman dari link yang sudah disediakan di github ya nah ini saya pilih code kemudian saya pilih download github hasilnya ini teman-teman nah kita akan coba melakukan upgrade ya teman-teman pilih install plugin dan saya pilih choose saya pilih choose file ya timpah dengan ini install apakah compatible dan akan dihapus continue saya memang sengaja mau menghapus langsung bisa teman-teman kita cek kita akan cek di plugin plugin overview limit form module ini versi 106 masih sama ini mungkin saya akan uninstall dulu teman-teman oke continue ini let's now ini pakai itu ini saya uninstall mah gak mau oke sudah kehapus ya update model database now oke saya cari google google drive yang ada oke kita akan setelah di uninstall teman-teman saya akan install pluginnya menggunakan plugin yang terbaru ya teman-teman ini modul saya itu klik continue ya 4.1 kalau tidak salah ya sehingga saja bisa klik continue oke kursinya sudah berbeda ya 2021 oke kita akan masukkan tiga nya tadi ya teman-teman setelah di setting the port saya save apakah bisa oke kita cek tadi kan 1.6 ya ya sama sih ya kita cek 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 dulu gila wah bisa oke ini di update sudah bisa teman-teman kita tes tes google quit room access block out process gamit can only use within organization jadi saya harus menggunakan apa ya ini oke disini ini saya akan buka kita akan coba setting teman-teman ya ini tes gamit generate room kita harus kita harus menggunakan akun google ya saya bisa klik nanti ini mantap generate jadi haha kemudian klik save and return to post oke mulai jam berapa sampai jam berapa ya mulai 1 maret set and return to post apakah error the event cannot be wala ini set and display kenapa gak bisa eh 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 oke jadi ya teman-teman ini kita akan tes apakah saya menggunakan akun ini bisa jadi saya akan mengetesnya gini teman-teman oke tes game nya nah dia akan ditolak karena dia tidak memiliki akses teman-teman karena dia bukan satu organisasi ya tes game nya ini di google drive alhamdulillah klik enter enter room jadi ini kalau pengen gabung klik enter enter room akses join kenapa akses join karena dia bukan dari organisasi sibermu oke kemudian disini saya menggunakan akun add supermodel ac.id ya klik enter tes room oke ini sudah masuk klik join now ini saya bisa mendepak ya saya klik ke ini entry oke teman-teman keren banget ini keren banget ini beres beres-beres tidak ada masalah oke itulah teman-teman cara membuat jenit ya teman-teman oke coba saya untuk lakukan recording apakah bisa oke nanti 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 berum oke mantap kita coba record ya kalau ini gak ada fasilitas record oke dan ini recordnya gak ada ini oke tapi cukup lumayan ya bisa ya teman-teman jadi itu caranya bagaimana membuat Google Meet langsung di generate di modul misalkan mau ditambahkan activity completion juga bisa seperti ini jadi kalau siswa sudah mengklik dia akan tercintang ya buka aja ini lagi udah cintang boom oke begitu teman-teman oh saya harus mode kenapa ini kok gak kecintang karena saya bukan siswa disini oke begitu ya teman-teman cara pembuatan Google Meet semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknologi see you next time jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe bisa di youtube saya sampai jumpa sampai jumpa di video salvají oke di Terima kasih.